Intro Mantra Ancelotti bikin Vinicius mematikan di depan gawang Vinicius Junior menjelma jadi pemain yang gemar membuang peluang menjadi sosok yang mematikan di depan gawang Nasihat Carlo Ancelotti kunci transformasi Vinicius Vinicius Junior tampil tajam di awal musim ini bersama Real Madrid Ia mampu mengemas 4 gol dalam 4 laga awal Los Blancos di La Liga 2021-2022 Efektivitas Vinicius dalam memanfaatkan peluang juga sangat api Ia mampu membuat 4 gol dari 8 percobaan tembakan yang dilakukannya Pemain asap Brazil ini rata-rata membuat 1 gol dalam setiap 2 tembakan Peningkatan ketajaman Vinicius di musim ini menjadi hal yang mengejutkan Pasalnya, penyelesaian akhir menjadi penyakit utama pemain 21 tahun ini Di 2 musim sebelumnya bersama Madrid Pada musim 2020-2021, Vinicius hanya mencetak 3 gol dari 35 laga di La Liga Sementara semusim sebelumnya, ia bikin jumlah gol yang sama dari 29 penampilan di La Liga 2019-2020 Musim ini menjadi musim tersumbur Vinicius dalam karirnya di La Liga bersama Madrid Padahal Liga Spanyol baru berjalan 4 pekan Sosok kunci dibalik tampil sumurnya Vinicius di musim ini adalah pelatih Madrid Carlo Ancelotti Ancelotti yang datang ke Madrid musim panas ini tahu betul masalah Vinicius ada pada penyelesaian akhir Hal tersebut muncul karena Vinicius kerap terlalu lama menggiring bola Dan Carlo menasihati Vinicius untuk bermain lebih sederhana Vinicius berbahaya saat situasi satu lawan satu Saya mengatakan kepadanya akan sangat sulit sebagai penyerang bisa mencetak gol Setelah 4 atau 5 kali menyentuh bola Ujar Ancelotti dikutip dari AS Saya mengatakan bahwa dia hanya membutuhkan 1 atau 2 sentuhan untuk mencetak gol Dan itu semua yang dia butuhkan Dia masih sangat muda dan akan terus berkembang Nasihat tersebut benar-benar ditersampi oleh Vinicius Mantra Ancelotti dan kerja keras Vinicius untuk meningkatkan finishingnya Saat latihan kini berbuah manis Dia memang mengatakan itu pada akhirnya hanya dengan 1 atau 2 sentuhan Itu lebih baik sebelum melakukan finishing Itu lebih baik untuk saya dan semuanya ada datanya Ujar Vinicius soal masukan Ancelotti Saya terus memikirkan itu di dalam kepala saya Dan kami sekarang menciptakan lebih banyak peluang dan mencetak lebih banyak gol Pelatih banyak bekerja dengan saya di Valde Bebas Dan telah membantu saya berkembang jelasnya Prediksi Inter Milan vs Real Madrid Inter Milan akan menjamu Real Madrid pada matchday 1 Group D Liga Champions 2021-2022 Kamis 16 September 2021 Pertandingan di Stadio WCPE Maezza San Siro dijadwalkan kick-off pukul 2 waktu Indonesia Parat Dua musim beruntun, Inter dan Madrid bertemu di fase grup kompetisi elit ini Musim lalu Inter kalah 2-3 di kota Madrid dan taklub 0-2 di kota Kanan sendiri Inter telah mengganti pelatih Antonio Conte dengan Simon Izagi Sedangkan Madrid mengangkat kembali Carlo Ancelotti untuk menggantikan Jirin Zidane Skot mereka juga mengalami perubahan Di Liga Domestik, Inter belum terkalahkan hingga pekan ketiga Menang 2 kali, seri 1 kali, kalah 0 Madrid juga demikian Akhirnya pekan kemarin Los Blancos menang 5-2 menjamu Seltavigo Gol-gol Madrid dicetak oleh Karim Benzema III, Vinicius Junior dan Eduardo Kamafinga Tiga kemenangan dan satu hasil imbang pun mereka cetatkan hingga pekan keempat Menang 3 kali, seri 1 kali, kalah 0 Statistik dan prediksi Inter cuma menang 3 kali dalam 16 laga terakhirnya di Liga Champions Menang 3 kali, seri 6 kali, kalah 7 kali Inter kalah 8 kali dan cuma menang 1 kali dalam 10 laga terakhirnya melawan klub-klub Spanyol Menang 1 kali, seri 1 kali, kalah 8 kali Inter cuma menang 1 kali dalam 6 laga kadang terakhirnya melawan klub-klub Spanyol Menang 1 kali, seri 3 kali, kalah 2 kali Madrid menang 12 kali dalam 13 laga terakhirnya melawan klub-klub Italia Menang 12 kali, seri 0, kalah 1 Madrid selalu menang dalam 6 lawatan terakhirnya ke Italia Rekor tandang Real Madrid melawan klub-klub Italia Menang 10 kali, seri 8, kalah 18 Prediksi skor akhir, Inter Milan 1-3 Real Madrid Alaba punya hasrat bela Barcelona David Alaba saat ini tengah berkostum Real Madrid Matan back Bayern Munich itu ternyata punya impian bisa bermain untuk Barcelona selaku rival Los Blancos Alaba memilih pindah ke Madrid musim panas ini setelah tidak memperpanjang kontrak bersama Bayern Selaku klub yang sudah dibela selama 12 tahun Backward usia 29 tahun itu diikat kontrak sampai tahun 2026 Real Madrid ternyata bukanlah klub impian dari Alaba Menurut Uli Hoines Selaku mantan Presiden Bayern Munich Alaba punya cita-cita bisa bermain untuk Barcelona Dia, Alaba pernah mengatakan kepada saya Impian saya adalah bermain untuk Barcelona suatu hari nanti Jadi saya bertanya kepadanya apakah dia ingin bernegosiasi? Kata Uli Hoines sepertinya dikutip dari marca Alaba dibayar cukup besar selama berkostum Madrid Menurut laporan dari Del Spiegel Alaba didapatkan 440 ribu euro per pekan Atau setara 7,5 miliar per pekan Jika di total, Madrid harus mengeluarkan uang nyaris 144 juta euro Atau sekitar 2,4 triliun untuk Alaba Bahkan dari itu, Madrid diklaim juga memberikan klausur pelepasan fantastis untuknya Yaitu nyaris 850 juta euro Atau sekitar 14,5 triliun Alaba selalu tampil dalam pertandingan Madrid di bawah pesutan Carlo Ancelotti Keduanya tak kesulitan lagi berkomunikasi karena pernah sama-sama berada di Bayern Munich Alaba menggunakan nomor punggung 4 di Madrid Dan Carlo juga menegaskan tak akan mengubah-ubah posisi pemainnya itu Meski bisa bermain sebagai gelandang atau back sayang Belum dapat mape, fans Real Madrid berharap pada Vinicius Junior Pemain internasional berhasil itu mengawali musim ini dengan sangat luar biasa Membantu Madrid berada di puncak klasmen sementara La Liga Vinicius Junior telah mencuat menjadi penyelamat Real Madrid Dengan kegagalan, Los Blancos mendaratkan klien Bape dari Paris saja main musim panas ini Pemain internasional Brazil tersebut telah mencetak 4 gol dari 4 pertandingan bersama Madrid musim ini Bahkan dia menjadi pemain kunci di setiap pertandingan dan membantu pasukan Carlo Ancelotti Mengejar ketertinggalan saat melawan Levante pada jurnada kedua dan mengobrak-abrik pertahanan Celta Vigo Ketika mereka berhasil comeback, Senin 13 September dini hari waktu Indonesia Barat Vinicius melakukan selebrasi yang membuatnya mendapatkan kartu kuning ketika mencetak gol melawan Celta Dengan dia berlari dan melopat ke tribun penonton Dimana dia dipeluk oleh beberapa fans yang hadir di stadion Mantan pemain Flamengo itu dipeluk erat oleh para penonton sebelum petugas keamanan membantunya kembali ke lapangan Apalagi Madrid saat itu tampil di Satiago Benabeu untuk pertama kalinya sejak pertengahan tahun lalu Padahal dia di musim lalu sangat dikritik Setelah tak mampu mencetak banyak gol dan selalu gagal Memanfaatkan peluang emas di depan gawang Tapi kini dia telah meningkat dengan jelas Pemain berusia 21 tahun tersebut dengan cepat membuat para pendukung Los Blancos melupakan Bape Para penggemar sangat frustasi karena negosiasi yang gagal untuk mendatangkan pemain internasional Perancis itu pada akhir bursa transfer Namun pada beberapa pertandingan di musim ini Mereka sepertinya dapat mengandalkan Vinicius Penyerang Los Blancos Karim Benzema melontarkan pujian terhadap pemain sayap tersebut Dengan dia merasa nyaman bermain dengannya Vinic sang spesial kata striker Madrid Karim Benzema Yang mencetak hat-trick pada laga melawan Stavigo Dia masih muda dan saya sangat menikmati bermain dengannya Dia telah menunjukkan bahwa dia layak berada di tim ini Selain Benzema, manajer Carlo Ancelotti juga memuji usaha dan perjuangan Vinicius Untuk terus berkembang Membuat sang manajer tak ragu untuk memberinya tempat utama di tim Dia bermain sangat baik kata Don Carlo Dia berada di level yang sangat tinggi saat ini Kualitasnya terlihat jelas Dia bermain sangat baik di awal musim Dan dia harus mempertahankannya Dia penuh percaya diri dan sangat tenang di depan lawan Juga saat mencetak gol Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!